Diperkirakan kematiannya 3-5 hari sebelum kita datang ke TKP. Kondisi mayat tersebut dalam kondisi yang sudah membusuk. Artinya diperkirakan kematiannya 3-5 hari sebelum kita datang ke TKP atau sebelum diperiksa ini. Pak, dari hasil kemeriksaan, Pak, di buku para korban ini, apakah ditemukan luka tusuk atau mungkin luka lembang-lembang? Ya, jadi tidak ada luka tusuk, jadi hanya didapatkan kecurigaan. Kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Nah, kenapa kecurigaan? Karena lebam ini bersama dengan proses pembusukan itu tidak begitu jelas. Makanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi atau PA, kemudian DNA dan toksikologi, jadi untuk memperjelas itu. Jadi kalau dengan PA nanti apakah yang diduga lebam tersebut terjadi saat anak-anak ini masih hidup atau enggak. Tapi profilnya sama dari keempatnya. Lebamnya itu sama di posisinya? Sama, posisinya di bibir dan hidung. Saya Teva Solaesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.